Hai ini video kali ini saya sampaikan cara setting ya setting dari mulai coil yang sesuai terus cotton wicking pasang kapas karena memang ini RTA nya ribet ya maka susah kalau bakal banyak masalah lah udah pada ngerti harusnya masalahnya keribetannya sudah saya bahas di video saya sebelumnya Hai gini ini RTA gede fat rabbit dual coil 28,4 mili jadi beneran RTA buat direct tulang atau DL bukan MTL ini coiling chambernya aja gedenya sudah segini ini gede banget jadi intinya jangan pakai coil kecil koil tipis maksudku Hai jangan kurang kalau untuk simple wire ya yang kawat doang jangan kurang dari 24 AWG atau 24 GA jadi kalau 2830 dah lewat Hai kalau dipaksain bisa dipakai mungkin dapat asap tapi yang yang pasti rasanya pelit banget Hai sudah pasti rasanya tipis enggak enaklah buang-buang liquid buang-buang liquid aja oke pertama koilnya Hai nih di koilnya Hai diameternya saran saya malah jangan pakai tiga mili Hai saya pakai dua setengah Hai ini dua setengah mili SS316L 24 AWG ini tak kasih enam lilit Hai terus untuk panjang kakinya ini panjang kakinya itu seharusnya panjang dengan di kasih kasih alat buat ngukur kakinya bentuknya kayak gini kalau penjenengan beli baru atau enggak batangan ya kalau batangan ya apes enggak punya alat ini kalau di alat ini dikasih penanda nih untuk panjang kawatnya ini kelihatan ada suruh disini Hai dan ini pas disini Hai ini tertera angka 6 mm jadi panjang kaki koilnya 6 mm Hai itu yang paling penting diameternya dua setengah mili aja ya jangan tiga kalau tiga otomatis kapasnya banyak nanti disini Hai susah ntar ini karena ini apa ini namanya ya Hai lubangnya ini kurang gede kalau buat tiga mili nanti sesak kalau sesak pasti bampet alias liquid nggak jalan dry heat Hai kapas pasti kebakar Hai jadi ini paketnya saya dua setengah mili diameternya Hai itu yang paling penting resistensi koil Hai jangan diatas 0,3 Hai kenapa ini memang harus buat gede main power power gede kita kalau kita main power kecil enggak dapat rasa ini memang kita harus Hai power gede lah ini bentar cek dulu nih jatuhnya resistensi berapa hai 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 oke 014 Hai ini saya biasa main di 65watt untuk koil ini ini memang koilnya udah koil bekas karena Hai sebelumnya udah saya pakai terus Hai kaya resistensi jangan dibawah 0,3 atau pasti rasa nggak dapat Hai saranku pakai diameter dua setengah mili aja kalau simple wire kat biasa jangan kurang dari 24 AWG pakai 24 apa 22 saranku 24 ideal 24 tapi ini kan saya pakai SS ya mungkin kalau kantal tapi kalau 22 nanti panas banget pakai saya saya ini SS 316L 24 AWG 014 Ohm Hai ke terus setelah ini yang paling penting ini wicking Nah nanti biar nggak terlalu lama ini saya pasang kapas dulu untuk dua setengah mili hai 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 yang berikutnya Hai ini panjang kapas ini kalau kapasnya kependekan Hai banjir badang kalau kapasnya kebanyakan atau kepanjangan bambat beli hadiah Hai ini memang di lemah Hai di memang panjang nya harus Hai besok Hai he Hai cara paling gampang kalau saya Hai gotongnya disini Hai jadi di bagian ini di bagian pas ini Hai guntingnya guntingnya taruhnya disini kira-kira segini agak panjang aja gak apa-apa nanti kita kurangin oke kira-kira segini usahakan ini motongnya selurus mungkin kalau yang disini kita potong juga usahakan panjangnya disamain oke tapi ini dalam posisi ini ini kalau langsung dimasukin langsung dipasang pasti sesat harus dikurangi oke bentar bentar tak kasih penggaris biar ngira-ngiranya lebih gampang supaya lebih gampang ngira-ngira panjang kapasnya ini dari pinggir koil kira-kira 1,5 cm dari pangkal koil kawat koil terakhir 1,5 cm kurang lebihnya 1,5 cm oke sekarang ini harus kita kurangin kawatirkan biasanya pakai twister kan dihaban jendengan kalau ngurangin kapas pakai twister juga boleh kalau saya sih pakai ini 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 yang內 kira-kiranya kayak ginilah ini sisa rambutnya kita potong asal ini gak kependekan gak usah takut nguranginya kebanyakan baru ini kita masukin pertanyaannya tahunya gimana ini kapasnya kependekan apa enggak di bagian sini ini di bagian sini kalau masih ada rungga ini artinya kapasnya kependekan ini kan semua di bagian bawah ini sudah penuh kapas oke sekarang sisi sebelahnya kita masukin sama kayak tadi usahain kapasnya jangan lipat begini ya tapi lurus ke bawah supaya penyerapannya lebih bagus ini memang beneran harus telaten harus sabar ini bisa dilihat ini bagian bawah sudah penuh kapas jadi ini sudah sudah pas sisi kanan pas kiri pas ini memang agak gede sebelah tapi ini gak masalah sekarang sisanya tinggal penjenengan kasih liquid aja disini basahin dulu udah tau lah caranya gimana biasanya nah kira-kira bentuknya kayak gini kalau udah jadi dan ini tinggal di drip liquid aja drip liquid mungkin di firing beberapa kali tinggal dipakai nge-vip kalau penjenengan sudah lakukan dengan benar penjenengan bakal bisa nge-vip dengan nikmat dapat rasa yang benar-benar tajam rasa dari liquid layer-layer dari liquid dapat semua bebas dry heat alias bebas bampet dan bebas banjir badan memang nyesek banget ya kalau dapat terus banjir badan kalau udah dibasahin liquid udah tau kan tinggal ini dipasang gak biasa lah RTA nya dipasang terus dengan kan isi liquid dari sini kuncinya ini waktu ngisi liquid dari sini udah tau kan ini harus ditutup ditutup isi liquid dari sini tapi ngisinya harus cepat secepat mungkin jangan kelamaan ini kalau dibiarin kebuka gini kelamaan pasti banjir badan liquidnya sampai mana-mana kalau udah disi liquid penuh langsung cepat-cepat ditutup ditutup dah monggo silahkan nge-fip dengan nikmat dan dengan nyaman bebas banjir badang bebas drahit pokoknya enak lah ini bed rabbit RTA sebenarnya cukup bagus cuman yaitu rada ribet berarti